TANGGAL 30 SEPTEMBER Ini fakta mengenai film G30 SPKI yang dirangkum Ayo Channel Indonesia dari berbagai sumber. Diproduksi tahun 1984. Film perumpasan pengkhianatan G30 SPKI ini diproduksi oleh program produksi film negara atau PPFN pada tahun 1984. Film itu disutradarai oleh Arifin Khairinur. Dan produksi filmnya menghabiskan waktu selama 2 tahun dengan total biaya 800 juta rupiah. Film ini merupakan film yang wajib ditonton masyarakat Indonesia setiap tanggal 30 September pada masa kepemimpinan Soeharto. Film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI memiliki durasi film 3 jam dan akan diputar secara berulang-ulang hingga seharian penuh hingga tanggal 1 Oktober. Atau bertepatan dengan Hari Pancasila selama 13 tahun di TVRI. Penghentian Pemutaran Film G30 SPKI Sejak pemerintahan Soeharto Lengser, film ini tak lagi menjadi tontonan wajib di stasiun televisi. Hal ini dilakukan karena menurut Departemen Penerangan, film itu sudah tidak relevan dengan dinamika reformasi pada saat itu. Penghentian Pemutaran Film G30 SPKI ini pun mendapat dukungan dari para sutradara, salah satunya Eros Jarot yang menilai film ini merupakan propaganda Orde Baru. Selain itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia, Periode 1993 hingga 1998, Ratno Timur pun turut menolak pemutaran film itu. Sementara, Arsip Pemberitaan Harian Kompas pada 30 September 1998 melaporkan bahwa pemberhentian film itu karena sudah terlalu sering ditayangkan sehingga kualitas gambarnya kabur atau bura. Film G30 SPKI diganti dengan film bukan sekedar kenangan. Setelah memutuskan menghentikan pemutaran film G30 SPKI, Direkturat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edi Sediawati menggantinya dengan film bukan sekedar kenangan, sebagai tayangan penunjang yang diputar setiap tanggal 30 September. Film ini bercerita tentang trauma seorang kepala keluarga saat mengingat peristiwa G30 SPKI. Film ini berdurasi 72 menit dan diperankan oleh artis Dina Lorenza, Atala Rik Syah dan Derry Terajat. Film ini berdura ter để Bye... Film ini berdurasi dengan penuh versi Dina Lorenza,